Nih, kenapa semuanya terakhir-akhir? Sabar dong. Juga udah buru-buru. Kamu tuh ya kayak orang kebakaran jenggot aja. Tuh mama sampe ke gedot tau gak? Sakit deh. Sekarang tuh udah jam berapa, ma. Udah tau waktu akunya. Yaudah, ayo, ayo. Cepet. Bu, ibu. Apa lagi sih? Apa, ibu? Tinggal lagi. Ya ampun. Sini-sini. Ayo, bawa masuk ke belakang. Ayo dong, ma. Iya. Dasar, emak kok sama anak sama-sama selebor. Mah, emangnya ntar mama gak bisa jemput apa? Masa aku mau naik bis sih. Ya iyalah. Ah, kamu. Emangnya mama gak bisa jemput apa? Ya bisa. Iya, bisa. Yes. Bisa gila. Kok gitu sih, ma? Ya abis kamu kalau ngomong yang bener dong. Jangan ngasal kayak gitu. Kenapa sih? Kenjarah kan jauh sekali. Mama gak bisa menemani keisterekaan gitu. Emangnya cuma kayak kerja yang cipiring? Gak bisa. Ya berarti kita harus bener-bener cari supir baru nih. Aduh, sayang. Mama juga tau kalau kita harus cari supir baru. Tapi kalau supir yang baik kayak Pak Gopar itu susah dong dapetnya. Gak gampang. Buktinya sekarang kita gak dapet juga, kan? Ya mama, makanya itu. Mama tuh ngiklaninnya tuh jangan cuma lewat mulut ke mulut aja. Ya, ya terus mau gimana? Mau dari tangan, kaki, mulut, kuping. Dari mana lagi? Diiklanin dong. Bener-bener diiklanin. Iklan? Iya. Wah. Bagus juga tuh ide kamu. Aduh, gak nyangka. Ternyata kamu tuh pintar juga sayangnya. Iya, emang. Gak sadar aja mamanya. Makanya gitu. Nih. Masa sih, Bapak gak punya kebijakan lain untuk saya atau Pak? Maksud kamu kebijakan apa? Ya, begini tuh Pak. Aku ingin kerja sama Bapak untuk gantiin supir Bapak yang sakit itu, Tak. Iya. Ya, masa pas supir Bapak sudah masuk lagi, aku tiba-tiba diberhentikan begitu saja Pak, tanpa ada kebijakan lain. Loh, ini kan sudah termasuk dalam perjanjian. Begitu supir saya masuk, kamu keluar. Iya kan? Yowis, Pak. Tapi, kalau tiba-tiba supir Bapak itu sakit lagi, ya mudah-mudahan sih sakit lagi Pak. Biar aku ingin bisa kerja lagi sama Bapak. Bapak telepon aku ya. Yuk. Iya, 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 iya. Terima kasih banyak Pak. Permisi. Alah, sebenarnya dikerja di Jakarta. Ini, tidak apa-apa. Lumayan kerja sebentar dapat duit ini. 200 ribu. Wah, ini buat bayar semester ini. Ini, buat bayar kos. Harus sih, iki. Dua bulan nunggak, nanti bisa diusir sama ibu kos aku. Tinggal lima anak nanti aku. Berarti sisa 50 ribu, buat satu bulan. Alah, hapes aku. Makan apa, kuih? Mie ayam, 8 ribu. Mie ayam, besok bisa-bisa aku enggak makan. Wah, aku harus cari yang murah, iki. Mie ayam, besok bisa aku, aku terima kasih. Oke, oke. 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 Ustam lagi nih! Untung dulu aku suka ikut pramuka. Gak masalah makan pisang aja. Hanya karbohidratnya ini. Alah, lumayan buat ganjel-ganjel perut. Kayak itu tuh, yang di mana itu? Diraguna namanya apa itu? Lupa. Eh, lu punya otak gak sih? Lu kira gue tempat sampah? Eh, maaf mbak, maaf. Aku gak sengaja. Maaf, maaf. Lu kira lebaran apa sekarang? Maaf-maafan. Ya gak apa-apa, gak lebaran. Minta maaf mbak. Eh, mau pisang? Eh, lu tuh dengerin gue gak sih? Kenapa lu gak terima? Lu marah? Udah mbak. Orang aku, Iki, pengen nawarin pisang. Gratis nih, ambil. Lu jadi kebanyakan minta maaf deh. Lu tuh harusnya pake attitude dong kalo buah kesapa itu di tempatnya, bukan sembarangan. Iya, maaf mbak, maaf. Ih, emang stres loh ya. Aduh, stres. Orang aku, Iki, lagi makan pisang, bukannya stres. Alah, udah hari ini cuma makan pisang. Masa memperot pula lagi. Hapes banget aku ini. Bibi, mama kemana ya kok belum pulang? Aku ngeri deh ada apa-apa jalan-jalan mana nyungsep lagi nih. Aduh, non. Kok pikirannya jelek begitu sih, non? Pak Mali, gak baik gitu sama orang tua. Ya, bukannya gitu. Soalnya kan mama belum bisa nyetir banget tuh. Karena jadi mau nabrak odong-odong. Iya sih, non. Bibi aja kalo diajak naik mobil sama ibu jadi jantungan. Eh, gimana ya? Bidu. Cepat ya? Ya ampun. Aduh, gak kuat lagi nih mama nih. Kalo terus-terusan begini, lama-lama mama bisa gempor. Gak kuat. Ini kaki tuh. Rasanya mau ngesot aja. Tenang aja, ma. Besok mama udah gak bakalan ngesot lagi. Soalnya udah bakal ada supir. Hah? Jadi kamu udah dapet supir? Aduh, hebat banget. Kamu gimana cara nyarinya? Hah? Ya, ya belum. Cuman udah diiklalkan di koran. Jadi besok kita tinggal nileksi supirnya. Kirain udah ada supirnya. Cepat banget ya. Capek ya. Selamat siang pak. Iya. Benda apa ya? Ini lho pak. Aku ini mau ngelamar kerja. Sebagai apa? Aku ingin ngelamar jadi supir pak. Kali-kali ada loongan di sini. Supir gak ada. Penuh. Terus yang kosong itu lamaran sebagi siapa tuh pak? Kalau yang ada loongan. Kalau yang ada loongan nih, tukang sapu sama tukang bersihin lubang mesnya. Mau gak? Udah ada yang lain? Taduh, taduh. Ada. Aduh. 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 Ada penggorengan. Aduh. 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 Tapi iti gratis, ah. Gratis? Bener? Bener. Silahkan ya mas ya. Makasih ikacle. Memang nasib orang baik. Selalu dokot yang baik-baik. Aduh. Dikocok, kocok, 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 kocok. Aduh. Aduh, gila lagi ya? Aduh, aku minta maaf, mbak. Nggak lihat tadi, aku pikir nggak ada orang. Orang perasaan tadi kosong kok. Loh tuh buta atau gimana sih? Nggak lihat apa gue segini-gini? Aku nggak buta tuh, mbak. Tapi itu lho, mbak. Aku kalau ngeliat-ngeliat jauh itu, mbak. Aku agak ganggu rem, itu kenapa ya? Dasar frik loh. Apa? Keripik? Siapa juga yang makan keripik? Dasar cemah aneh. Saya sendiri. Orang lepar air, dia ada di sana. Salahkan aku. Silahkan, silahkan. Oh, iya, silahkan. Mas, boleh pinjam korannya, mas. Koran aku ketinggalan tadi di mobil. Silahkan. Iya, makasih. Aduh, bi, masa disuruhnya begini nggak ada yang cocok satu juga sih buat jadi supir kita? Iya, mau gimana lagi dong, mbak. Emang nggak ada yang datang dari tadi. Nggak dapet kita. Bi, emang udah nggak ada lagi itu yang lamar. Belum, nam. Belum ada lagi. Udah sore begini, mana ada yang datang lagi. Atau, kalau sampai hari ini nggak dapet juga, gimana kalau kita panggil si Gopar lagi aja jadi supir kita? Aduh, mah, enggak deh. Gopar itu akan menyolong. Mas mau dipakai lagi sih. Bu, bu, kayaknya di depan ada pelamar lagi, bu, yang datang. Oh ya, orang kayak gimana? Wah, ganteng, non. Cakep, non. Yaudah, kalau gitu biar aku aja yang ke depan. Nih, ini cepetan ya. Mimi, Mimi, kalau urusan cowok cakep langsung pecicilah. Tapi anehnya, saya nggak pernah liat deh pacaran selama ini, ya. Silahkan masuk. Lo ngapain di sini? Ngajakin gue ribut lagi, ha? Ayo sih berantem sama gue, gue nggak takut sama lo. Nggak, nggak, mbak. Aku datang di sini bukan ngajakin berantem, tapi pengen lama kerja. Ini aku tahu dari koran, kalau di koran ini dibilang di rumah ini membutuhkan seorang supir ganteng. Itu pas banget sama aku, mbak. Lo mau ngelamar di sini? Iya, iya. Jadi supir? Iya, iya. Sorry ya, di sini nggak nerima orang kayak lo. Waduh, iya tuh, mbak. Kenapa bisa begitu? Orang dar-darah aku juga lengkap, tuh. Nih, lihat. Aku punya SIM 2. Tuh, lihat. Pengalaman supir aku juga sudah lama, mbak. Sudah handal. Bawa mobilnya udah handal. Baru amat. Lo mau punya SIM A-PZ, gue juga nggak peduli. Lo tetap panjang nggak bakal diterima di sini. Begini, begini. Selain aku bisa bawa mobil, mbak, aku itu juga pernah juara lari maraton. Dulu di kombo, juara satu CRT. Betul. Terus hubungannya apa? Udah ada juga sih. Tapi itu, kalau nanti lagi bawa mobil, tiba-tiba di lampu merah ada yang nyongkel atas, aku bisa kejar malingnya. Nanti aku tangkep. Nah, karena lari aku itu cepat. Yuk. Gue putusnya supir ke Brombo Degar. Eh, eh. Mbak, mbak, tunggu, tunggu. Satu lagi. Aku itu orang baik-baik, mbak. Jujur, bijaksana, pemalu. Yuk. Wow, orang baik-baik ya? Yuk. Dari muka lo aja, udah keren tangan bukan orang baik-baik. Lagian lamarannya udah tertutup. Mimi, kenapa sih kamu teriak-teriak aja? Lo, lo, lo. Eh, pimi. Ih, pimi. Awas. Ih, apa-apaan sih? Ih, kok pengen ngalang-ngalangin segala. Enggak, ini orang tuh salah alamat. Semua udah aku atas sih. Udah, udah tenang aja. Udah, udah, udah. Ibu, selamat siang. Perkenalkan. Nama aku ini Gino, Bu. Aku datang ke sini pengen ngelamar kerja. Aku ini orang baik-baik, Tau, Bu. Aku itu primus priamus sholah. Seratus persen orang baik-baik di jamin top chair. Kamu tuh gimana sih, Mi? Orang mau ngelamar kerja baik-baik, dibilang salah alamat lagi. Yaudah, mau masuk yuk. Eh, Mama, Mama. Apa kok bisa saya nang-nangin nyuruh masuk kayak gitu sih? Lihat deh, Ma. Ini mukanya orang jahat banget. Gak bukan orang baik-baik. Bambu. Loh, justru itu. Kita interview dulu, baru kita tahu apakah dia baik atau enggak, ya? Enggak, gak usah pakai interview-interviewan ya, Ma. Udah, udah kelihatan banget mukanya. Gak baik-baik kan? Udah, buang-buang waktu kita. Eh, 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 nanti dulu. Sebentar. Kamu gak boleh sembarangan gitu nuduh orang. Tuh, denger. Kat ibu kamu. Mama, tapi tahun sekarang, zaman sekarang, Ma. Orang-orang yang kelihatan mukanya inosent, itu hati itu iblis. Aku boleh masuk, ya, bu? Ayo. Siapa yang namanya Gino, kan? Ayo, masuk. Terima kasih, ibu. Mari, mari. Permisi. Selain dari mengemudi, apalagi kehalian kamu? Pokoknya kalau ibu terima saya sebagai supir, pokoknya dijamin ibu selalu happy. Karena meskipun jalannya macam, ibu akan selalu tersenyum melihat aku. Jadi gimana, ibu? Aku dijerim apaan gak? Ya, melihat ini semua persyaratan lengkap dan saya suka sama performans kamu. Jadi, pasti saya terima, gak mungkin gak sih. Alhamdulillah. Maturnuhin, ibu. Selamat tunggu, tuh. Kita matang dari sini, ya. Maturnuhin, ibu. Maturnuhin. Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Tidak. Kasih. Tidak. Kasih. Tidak. Kasih. Asik. Berarti surat ini harus dikasih. Tunggu, tunggu. Aduh. Kok masih ada siji? Berarti enggak, dong. Shhh. Jangan berisik, kue. Ilang konsentrasi aku. Iya, iya, iya. Kue, beku. Iya, tadi di situ juga dikasih. Ya, aku juga mau ngasih. Tapi dia keburu pergi. Ya, gimana sih? Gagal lagi, gagal lagi. Ah, kue juga kalau ngeliat Teo udah kesetap duluan, kue. Beku lah. Nong, ini udah surat yang ke-100 yang lu tulis. Jadi lu harus kasih-kasih Mimi. Iya, Sen. Kue tenang aja. Ini surat pasti aku kasih ke dia. Nah, gitu dong. Lu harus kasih. Tapi kira-kira diterima enggak ya? Iya. Lu harus coba. You have to try, you know. Tapi Mimi itu kan gak kenar sama aku, Sen. Kalau tiba-tiba aku kasih surat, ini surat buat kamu. Opo, ini surat. Aku ditampar, ikna. Kue mau tau jawab. Tenang dulu. Gimana lu mau kenal? Lu belum apa-apa di mana? Rem dulu di perpustakaan. Rem dulu di kantin. Lu harus gaul dikit dong, sob. Tung, tung, tuh, Mimi. Mim, Mim, Mim. Ayo, 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 cepet. Aku pasang gaya dulu ini. Ini tas, Opo. Apa? Bawa aja. Wih, aku lupain rasa aku, Sen. Mimi. Lo mau jadi bini gue gak? Eh, jangan kan mau jadi bini lo ya. Jadi kacung wajah gue ogah. Lagi juga lo pede banget sih, mau ngelamar gue. Emangnya kenapa? Soalnya gue males. Lo tuh cuamnya tapang doang, tapi otak lo gak ada. Dong, dong. Danda, gak mau aku, Sen. Aku yang liat aja itu. Itu cowok yang mukanya ganteng aja. Ditolak sama Mimi. Apalagi aku. Enggak, 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 enggak. Jadi lebih baik surat ini aku simpen di remari aku aja, Sen. Jadi surat ke-100. Ih, jatuh, itu dulu. Lo gimana sih? Bego, bego. Lo kasih dong. Gimana sih? Lo dari jaman di Gombong tetap bego. Kau yang bego? Wistua masih SMA. Ih, jangan gitu. Ya oke, lo kasih aja suratnya. Kasih, kasih itu. Tuh, cowoknya, cowoknya. Cepet. Kau yang aja yang kasih. Tapi jangan ke Mimi ke cowok itu. Mau? Takut, takut. Semua aja kamu sama aku. Apa itu yang dinamakan jodoh? Ya udah, oke. Makasih ya. Daaah. Mama. Kamu itu atas dasar apa sih, Man? Terima dia jadi supir. Aduh, Mi. Kan udah jelas dong. Kita tahu sendiri kalau si Gino itu punya pengalaman nyupir. Dia punya sim. Dan kalau dilihat, Anaknya baik kok. Lu aja yang ketipu sama penampilan kayak gitu dong. Aduh, Mimi. Feeling Mama tuh bilang kalau dia itu anak baik-baik. Udahlah, gak usah bikin Mama jadi tambah pusing. Pagian yang butuh supir itu kan Mama. Bukan kamu. Mah, aku juga butuh supir buat pergi-pergi. Iya, tapi yang lebih butuh itu Mama. Udah deh, kamu gak usah bikin Mama pusing, kenapa sih? Eh, serah deh. Kayaknya gue pernah dilihat nih orang. Gimana ya? Mukanya familiar banget. Anak, lo pasaran aja mukanya. Oh, dia nih tanah abang. Bang, lo itu kan anak psikologi kan? Sekarang gue mau minta bantuan lo. Untuk menilai Gino itu orangnya kayak gimana. Ya gimana gue mau nilai dia ya? Kalau gue aja belum pernah ketemu sama orangnya. Ya nanti gue kenalin. Eh, Mi, gue juga mau dong kenalan. Mana tahu dia jodoh gue. Ih, ngarep banget sih lo. Terus, Mi, lo mau kenalin ke gue kapan? Pas banget nih dia mau ngejemput gue. Ya udah, oke deh. Tapi jangan salahin gue ya, kalau nanti gue suka sama dia. Ih, lo bener tuh sama aja ya? Gak bisa ngeliat cowok bening dikit. Emangnya gak ada yang kapok yang ngeliat cowok itu dari penampilannya doang? Ya, namanya juga usaha, Mi. Yang namanya usaha itu ada untung sama ruginya. Iya kan, bener gak? Bener banget tuh. Eh, dasar pedagang amatiran lo. Mikirannya untung rugi. Mi, ngomong-ngomong, dia udah punya pacar belum ya? Lu mau nunggu tahu? Pacar? Aku gak punya pacar, Bu. Aku masih sendiri. Aduh, kenapa mesti panggil Bu sih? Panggil Tante aja. Jadi kan kedengarannya lebih akrab gitu, ya kan? Iya, baik. Baik, Tante. Nah gitu kan lebih enak dengernya. Jadi betul nih, kamu betul-betul belum punya pacar? Atau jangan-jangan, kamu... Homo maksud, Tante? Masa sih, Tante? Janganlah. Aku ini laki-laki normal kok. Insya Allah, saya ini laki-laki. 100% tulen. Bagus deh kalau begitu. Oh iya, no. Nanti sore kamu tolong anterin Tante ke mal, ya. Ada yang mau Tante beli. Eh, sore ini aku harus jemput Mimi, Tante. Aduh, udah deh kalau soal itu gampang sih saya ngelepon dia. Dia kan udah besar bisa naik taksi kok, gak masalah. Aduh, Tante nanti, nanti Mimi bisa marah-marah sama aku. Aduh, no, Mimi itu memang pemarah. Tapi sebenarnya anaknya baik kok. Dia memang mirip sekali sama almarhum papanya. Ya, emosien gitu. Memangnya papanya Mimi sudah meninggal, Tante? Hmm. Papanya Mimi meninggal setahun yang lalu karena serangan jatuh. Padahal Mimi, Mimi itu disayang sekali sama papanya. Makanya sekarang Mimi itu jadi anak yang manja dan kadang-kadang ke anak-anak-anak. Maaf, Tante. Saya enggak tahu. Enggak apa-apa, Kono. Cuma taruh mobil lagi sama kamu. Kalau Mimi suka marah, kamu jangan suka diambil hatinya. Baik-baik, Tante. Oh, mana sih, Mimi? Kok nggak dateng-dateng juga? Tuh, gue nggak tahu. Aduh, lama banget itu orang. Tuh, kamu lihat deh. Ini baru hari pertama aja. Dia udah buat gue kesel. Udah bikin masalah. Terus hari selanjutnya kayak gimana, coba. Aduh, yaudah deh. Gue cabut duluan ya. Soalnya gue udah perlu sama nyokap gue. Dadah, selamat menunggu ya. Orang mana sih? Kayaknya manis aja deh mau buat gue kesel. Aduh, lo tuh jangan negative thinking dulu deh. Siapa tahu dia kejebak macet. Sekarang udah jam lima. Kita nunggu di sini tuh udah satu jam. Yaudah deh, kita tunggu bentar lagi ya. Kalau dia nggak dateng-dateng juga, kita naik taksi aja. Apa susahnya sih? Ini bukan masalah susahnya. Tapi ini masalah kredibilitasnya dia. Hari pertama aja dia dibikin masalah. Terus hari selanjutnya gimana? Katanya dia mau jadi sepir yang baik. Kalau sepir yang baik itu harus on time. Nggak kayak gini, asal-asalan. Ini loh, kopi spesial buat mas Gino. Ini buat aku toh? Iya. Waduh, nggak usah repot-repot, Bi. Makasih. Aduh, nama paling top chair, Bibi. Mas Gino. Apa? Jangan panggil Bibi dong. Panggil aja nama asli, Tuti. Biar enak didenger gitu. Iya, iyo, 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 Tuti. Wah, tapi Tuti tahu nggak arti Tuti itu apa? Apa itu? Tuti, tukang tidur. Iya, nakal mas Gino. Masa tuti itu dibilang tukang tidur. Daripada tukang kan, Tut? Iya, mas Gino nakal. Aduh, pakai bonus lagi ini. Kalau gitu, minum, aku minum. Iya, Pak. Oh, enak banget loh ya pacaran di sini. Gue nunggu di kampus sampe lumutan, tau nggak lo? Lo hari pertama kerja aja dibuat masalah. Tidak, jangan salah paham tuh, Pak. Nih, aku nggak pacaran. Begini, lo. Apa? Lo mau lesan apa lagi? Kan gue bilang apa? Lo tuh bukan orang baik-baik. Tidak, begini tuh, Pak. Pada suatu hari. Gue nggak mau lagi denger alasan lo. Sekarang lo gue pecah titik. Aduh, biya, Toh. Belum gajian, sudah mau dipecah. Mas Gino, Mas Gino. Gak boleh, biarin aja. Non Mimi emang galang orangnya. Tapi sebenernya dia baik. Amar hanya cuma sebentar doang. Begitu ya, Bi? Apa? Udah terus ya minumnya? Ya, bis. Tapi, udah ada peletnya, Toh. Cikin. Wah, nggak apa-apa. Aku udah minum jamu anti-pelet. Lanjutin, Nabi. Tapi, doodoh deketlah. Gemeter aku. Wah. Mak, pokoknya aku besok gak pengen ngeliat Gino ada di sini lagi. Apa sih kamu ngomong apa sih? Kenapa? Hari pertama kali kerja aja, dia udah buat masalah, Ma. Tadi aku di kampus nunggu satu jam, dia ngedateng-dateng. Pas aku pulang, dia dikepacaran sehabik tutik. Oh, masalah itu. Itu sih bukan gara-gara Gino. Bukan salahnya dia, Tuh. Tadi memang Mama minta temenin dia ke mal. Tapi Mama lupa bilang sama kamu. Gitu. Ih, Mama tuh tega banget, Tuh. Aku tampil lumutan, tau gak sih, nungguin. Ya, tapi belum lumutan beneran, kan? Udahlah. Mama minta maaf. Lagian, kenapa sih kamu gitu aja kok marah? Ih, Mama tuh banget banget sih. Ya, iya. Tapi kan Mama udah minta maaf sama kamu. Mau apa lagi sih? Ini enak dibilangin. Eh, heran. Gino, Gino. Ayu jangan sekarang sempetan. Lah, loh. Pihak dong, mbak. Bukannya nunggu ibu dulu. Aduh, udah Mama naik taksi nanti ya. Ayu sempetan masuk sekarang. Yowis, yowis. Loh, Mimi. Mimi! Aduh, Mimi mau kemana? Mimi! Bik! Ya, iya, iya, bu. Itu Mimi sama Gino mau kemana sih? Lah, ibu. Kanan Mimi ke kampus, bu. Aduh, saya tahu. Tapi kan saya juga mau pergi. Kok ditinggal sih? Gimana sih? Ngapain dong ngeliatin gue? Masa ngeliat sedikit aja enggak boleh sih? Enggak, enggak boleh. Lo liat aja tuh jalan enggak pernah nabrak nanti. Lagian juga gue alihnya gitu enggak diliatin lo. Walau, walau. Segitunya banget, oh. Memangnya aku ini virus, kayak lagi segala. Emang lo virus? Apa coba senyum-senyum? Main yang lucu apa? Jadi seber salah ku ini. Senyum salah. Diam salah. Jadi aku ini mesti gimana, toh? Lo itu dari kecil aja udah salah. Terus tuh banyak kesalahan lagi sama gue. Aduh, masih diingat aja soal itu. Aku itu kan udah minta maaf, ba. Nggak sengaja. Nggak baik. Marah lama-lama. Cepet tua, kata orang tua. Bodoh. Udah, kalau gitu aku diem aja. Bahan jangan ngajak ngomong aku. Jadi ganggu konsentrasi nih. Uuh, kok ibu belum berangkat? Ya justru itu. Hidup segini kemana sih tuh orang kok belum datang juga? Nah, tersilah. Tuh, bu, mobilnya datang. Nah, yaudah. Saya berangkat ya. Nanti ya, bu. Ya, ya. Ini, Tante. Kuncinya. Yaudah, kamu jangan lupa ya. Besok hari ini kamu tetap datang. Karena saya dapat teman sama ibu. Iya, iya, iya. Pasti, Tante. Ya, wis. Kalau gitu aku permisi dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Iya. Eh. Lo mau pulang ya? Iya, mbak. Masa tau aku mau nginep. Nanti aku bisa digerbang hansip nanti. Duh, itu pede banget sih. Siapa juga yang mau nyuruh lo nginep di sini. Gini loh. Besok pagi-pagi lo datang ke sini ya. Bukan esok itu hari Minggu, mbak. Anak orang juga tau. Makanya itu gue nyuruh lo datang besok pagi-pagi ke sini. Ganterin gue. Waduh, itu berarti itu orang itu. Orang kajaib itu, mbak. Bisa tau itu esok hari Minggu. Bisa soal ngelawak deh lo. Lawakan lo gak lucu ya. Gak bakal ketawa gue. Sapa sih ngelawak? Orang aku ini supir, bukan pelawak. Bedeh, lo gak sebentar ngomong. Pokoknya besok pagi-pagi lo datang ke sini. Titik, gak pake komak. Yuk, siap, mbak. Wis, mau pulangku. Bener ya. Besok datang ke sini. Titik. Waduh, cantik-cantik, gue galak. Hah, yowislah. Aku juga lagi pusing, no. Coba gue bayangin. Ibunya iki, minta anterin aku. Tapi tiba-tiba anaknya gak mau kala minta dianterin aku juga. Mereka pikir aku ini durin, apa bisa dibelak dua? Waduh, itu namanya hebat, no. Ini artinya sudah ada affair. Cinta segitiga. Love triangle. Waduh. Api, ye, kue. Palah kamu bencun. Cinta segitiga. Kamu itu gak tau aja kalau Mimi orang giganas. Sama seperti makan kalau keluar kandang. Ya, itu sih gue juga tau. Gimana sifatnya si Mimi. Tapi kan gini, no. Itu-itu lu PTKT. Lu kan selama ini cuma jadi pengagum rahasianya. Iya kan? Iya, iyo sih. Tapi, besok itu gimana aku sama mereka, no? Ya, tenang aja. Jangan dibikin pusing. Take it easy, ma, men. Waduh, gini aja. Nyokapnya diantar sama lu. Si Mimi sama gue. Gimana? Enak, mu. Masa aku anter ibunya kue anter Mimi. Itu sama aja MT. Makan temen. Udah, gak memutu aku ngomong sama kamu. Eh, tenang. Kalau gitu gini, nyokapnya diantar sama lu. Mimi sama gue. Itu sama aja. Iya, sama. Udah, udah, enak kue. Atau nyokapnya. Udah. Pusing aja kamu. Non, bangun. Udah siang. Katanya mau pergi. Ayo bangun. Ya, pun misalnya berapa? Udah jam delapan, non. Kira-kira, non. Udah, desa dikali lagi ngopi di depan. Apu, non. Kira-kira, non. Gak beratnya. Ayo, kita beranggap. Aduh. Bahaya itu ngomong sama ibu, belum? Ah, udah gak usah. Ntar gue telpon. Nanti kalau aku usapnya di barang ibu gimana, toh? Itu bawel banget ya. Udah jalan sekarang, yuk. Iya, iya. Tanggung, minum dikit. Cepat. Iya. Yaudah, Son. Gue jalan ke sana ya, sekarang. Yaudah. Ayo. Ayo, iya. Iya, pagi. Ada, sebentar ya, bu, ya. Iya. Bu, ada telpon dari ibu Rahmah. Oh, iya. Itu si Gido udah datang lho? Udah, bu. Kasih kopi ya, terus tunggu sebentar. Tapi, bu. Halo. Ayo, jangan lama, apa kabar? Oh, iya, baik dong. Gimana, gimana? Pasti, pasti jadi. Oke, tunggu aja, saya pasti ke sana, ya. Oke, dah. Kenapa? Tapi, bu, mas Gino-nya udah pergi sama non-mimi. Hah? Pergi kemana? Ya, sama non-mimi, tadi pagi. Lu kok bisa sih? Ya ampun, yang suruh didatang sini tuh saya. Udah, udah bilang tuh anak. Malah pergi sama mimi lagi. Hmm. Aduh, gimana sih? Gino sama mimi sama-sama gak aktif lagi hafenya. Jangan-jangan, bu. Besar lagi dong. Bye. Bye. Aduh. Oh, waduh. Aduh, hati-hati, mbak. Ih, ngapain sih lu megang-megang gue? Gampang nih, masih untung ditolongin. Malah-malah marah. Sari ya, no. Ini emang suka gini, marah-marah gak jelas. Nah, korapopu mbak. Aku ini sudah sering dihituin. Eh, no. Lu udah lama ya kerja jenis up eh? Lumayan, mbak. Udah kira-kira dua tahunan lah Wah, lumayan banget dong ya By the way, lo udah punya cewek belum, No? Ya gak bangganan adalah cewek mau sama dia Orang galak kayak gitu Yang ada ya, cewek-cewek itu pada kabur Eh, Mi, lo sendiri udah punya pacar belum? Iya, lo tuh apaan sih? Emangnya kenapa kalau misalnya dia belum punya cewek? Hah? Lo mau sama dia? Gini, kahin aja sekalian Ntar lo, nye jeles lagi emang gue Jeles? Gak mungkin banget gue jeles sama cowok kayak gini Beneran? Yakin? Luh, lo berdua apaan sih? Eh, lo pentingnya sekarang tunggu di mobil deh Gue mau ngobrol sama temen-temen gue Oh, ya wis, marah popo Tapi jangan ngomongin aku loh Ping aku ini suka ada radarnya Ya wis, lo bisa dulu mbak Mi, gear banget sih lo Udah tuh apaan sih? Jack over gitu kayak di depan dia Liat deh, kegairan banget gak dianya? Sorry Mi, habisnya tuh cowok ganteng banget Eh Mi, kalau seandainya lo udah gak pake dia lagi Boleh dong, dia jadi supir di rumah gue Ya? Nyesel tau gak sih gue ngajak dia ke sini Untuk ketemu sama lo semua Lo lagi? Kan gue minta tolong sama lo untuk menilai kepribadiannya dia Bukan tembar persona Yaudah, sekarang gue pengen tau deh Kepribadiannya dia tuh kayak gimana? Kan tadi lo sepeto ngobrol sama dia Dia oke-oke aja, gak ada masalah tuh Dan sejauh penglihatan gue Dia tuh orangnya baik, hangat, friendly, dan satu lagi ya Yang pasti dia perhatian banget Maksud lo? Ya perhatian Buktinya tadi waktu lo mau jatoh Dia langsung nangkep lo cepet-cepet gitu Iya kan? Ya elah Gimana-mana orang kalau ada orang lo jatoh Itu bakal nolongin Enggak, enggak, enggak Kalau gue liat dia tuh kayaknya telus banget Udah deh, lo jangan bikin gue pusing Dari tadi lo ngomonginnya kebaikan terus Kamu tuh kemana aja sih? Pergi gak bilang-bilang lagi Tau gak, gara-gara kamu bawa mobil sama si Gino Urusan mam berantakan Ya mama salah sendirilah Pergi aja gak mau bilang Yaudah aku pergi Loh, yang suruh Gino datang ke sini tuh mama Karena mama ada pertemuan, tau gak? Mas, sekarang tuh hari libur ya Kenapa sih mama sih ada kegiatan? Eh, kamu denger ya Mama pergi bukan untuk layapan Tapi mama ada kerjaan, tau gak? Aduh udah deh mas Karena ini aku cape banget Aku pengen istirahat Mama kok mau ngomel-ngomel besok aja Eh, Mi Yits Mak Iya, Tante Ayo kita perangkatkan Sekarang, Tante Iya sekarang masih mau tahun depan sih Tapi Cepat udah sekarang, ayo Iya, iyo Bi, mobilnya mana sih? Lah, kok ini bawa ibu non? Gino juga? Iya sekalian Aduh Kan saya yang nelfon dia Kok pas nelfon dia Kok pas nelfon dia sama mama sih? Aduh, udah deh no Matiin aja Saya pusing deh denger ya Eh, tapi Tante Ini Telfon dari Udah Matiin aja Tante bilang Tante lagi ardi tuh Kalian sih dengar suara-suara yang bising-bising kayak gitu Matiin Iyih, malah dimatiin sih Liat aja nih orangnya nanti Kalo pulang gua abisin nih Kamu tuh potong rambutnya bagus ya Biasa potong di mana rambutnya? Nggak potong di mana-mana Temen aku yang potongin Mulai besok Kalo potong rambut sama Tante Nanti Tante bawa ke salon yang paling top dan paling bagus potongannya Ya Jadi inget Jangan pernah pergi sama temen kamu itu lagi Ya Baik Tante Si Mimmy mana sih? Oh lama deh Gisaan banget Hai Eh, Mimmy dateng Panjang umur lah Mie Oh iya Sa Ntar Pas lo ulang tahun Ki Gue gak bisa dateng ya Oh, kenapa? Soalnya kan Sonia dateng sama pacarnya Terus gue sama siapa Kenapa gak lo ajak Gino aja? Gino? Ih, emangnya gak ada cowok lain apa di dunia ini? Ya cowok sih banyak Ya cowok sih banyak Tapi masalahnya mereka ada gak yang lo mau ajak jalan Kalo Gino kan udah jelas tuh supir lo sendiri Ya Mimmy, lagian Gino itu tampangnya oke juga kok Gak malu-maluin ya buat ajak jalan Enggak, gue gak mau Ntar gue bisa ngepacaran lagi sama dia Ya terserah lo aja Kalo lo gak mau ngajakin Gino pergi Lo jalan sendiri aja Ya gak, Sa? Iya Mimmy Lagian ya Gayanya Gino itu gak keliatan kok Kalo dia tuh supir Nah beneran tuh kenapa sih? Kayak nyuruh-nyuruh gue jalan sama Gino terus Aduh Mimmy Kita itu cuma ngasih solusi aja buat lo Biar lo gak jalan sendirian Kan ada cowok nganggur Ya dimanfaatin aja Ya kan, Sa? Iya Mimmy Mama Tadi kan aku udah dapen Gino duluan Mama pake mobilnya sih Aduh Mama juga kan terlambat Jadi Mama harus buru-buru pergi dong Tuh Mama tuh selalu tau gak kayak gitu Setiap aku mau pergi Pasti Mama serobot Hei Siapa cepat dia dapat Makanya bangun pagi kenapa sih? Perang Mama Halo Halo, hai Gino Kamu lagi ngapain? Udah makan belum? Enggak Tante cuma mau ingetin aja Besok jangan lupa Iya jam 9 Ya Kamu jam 8 deh Udah ada di rumah Oh Beres itu Tante Dijamin Aku gak bakal telat Kamu makan dong Nanti kan kamu sakit Kalau gak makan Eh ya Kalau kamu sakit Jangan lupa bilang sama Tante Nanti Tante yang ternyata kamu ke dokter Oke Yaudah Kamu istirahat sekarang ya Iya iya Tante Makasih Sampai besok Makasih Da Bosku Wah Bos Wah enak banget Nanyain makan segala Wah Gue aja gak pernah ditanyain makan sama ibu gue Wah Gue enak tuh Kalau gitu gue mau punya bos kayak gitu Gue aja ya anak umut Kelaris banget Teleponnya gak berhenti-berhenti Bosku lagi Tapi sekarang ini anaknya Wah Halo Eh Gino Pokoknya besok lo dateng ke rumah gue jam setengah enam pagi Apa Jam setengah enam Gak kepagian itu Mi Yo 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 Ya Ntar aku dateng jam setengah enam Gak pake telat Wah Makanannya diambil jam setengah enam Wah hebat Bukan makanannya Tapi aku suruh dateng jam setengah enam Oh Aku pikir kayak tering pagi-pagi Seandainya ku bisa Nih kuncinya Sudah bangun tok Ya wis Aku panasin dulu Ih gak usah gak usah Panasinnya di luar aja Oh ya wis Udah gak apa Tapi Tolong dorong loh Eh lo yang sopan ya Tenet aja lo pegang-pegang laki gue Wah Dadil ini Ngapain saya dimarahin Harusnya mbak yang salah Ngapain paham mbak ini deket posneling Jadi disini gak bisa ngoper ini Lagian pagi-pagi Kemana toh Udah jalan-jalan Bukan yang dirumah saja Halo Halo Gak ada orang ya disini Lo tuh apaan sih Gian Jajakin ngomong juga Malah dia maja Kamu tau gak Kalo orang itu Kebanyakan bengkong Nanti Bisa sampe setan gagu Bisa gila nanti Enggak tuh gak lucu tau gak Emang Orang gak ada yang ngelawak Sudah Sekarang kita sudah sampein ini Di kampus mbak Iya lo tungguin gue Sampai pintu kampusnya kebuka tuh Terus Handphone ya Handphone lo matiin Gue paling pusing Kalo pagi-pagi tuh Nengar suara handphone Waduh Ternyata Mbak ini alergi juga Kayak ibu Ibu persis kayak mbak Iya Oh jadi yang nyuruh lo matiin Handphone kemarin Kemarin tuh mama ya Yaudah Berarti lo gak boleh Nyanyain handphone Sebelum gue suruh Ngerti? Iya iyo Paham? Paham Jelas Jelas Nih Tak patah ini Telfon ini Klak Klak Tuh Orang-orang suara ini Mau denger Ini Jelas Cepat Quis Cepat Yo yo Bingung aku Tadi suruh antarin ke kampus Sekarang Ajakin pergi Mau nyoboh ini Mau nyoboh ini Eh lo jangan bawel deh Mendingan lo ngetir Ini juga lagi ngetir Lo hari satu ada acara gak? Wah Ada apa ini Nanya-nanya aku ada acara apa tidak Mbak ini Mau ngajakin aku jalan ya? Sudah Aku ajak Aku sudah biasa mbak Jangan sok tau deh lo Kalau misalnya lo gak ada acara Gue minta ditemenin Kalau Aku ini ada acara gimana? Tapi Ya gak apa-apa juga sih Biasanya itu Kalau orang ada maunya Ngomongnya baik-baik Gak ditek seperti itu Eh suka-suka gue ya Pokoknya lo bisa atau gak bisa Lo harus tetep temenin gue Gue mau dateng ulang temen-temen gue Dan jam 4 Besok lo harus siap Gajak kok maksa Udah punya sopan santuin kok ini ya Lo wis Kuanterin Aduh Si Gino kok handphonenya gak aktif sih? Kemana sih Gino? Biasanya selalu on time kok Mimi ini pasti dia Mi Sini Iya bu Mimi mana? Aduh gak tau bu Di kamarnya juga udah gak ada tuh Gak salah lagi Pasti kerjaan si Mimi Apa sih bu? Yaudah Ini bagus no Ini namanya peningkatan karir yang cukup drastis Wah Dari supir Sekarang jadi temen ke pesta Aku juga males betulnya no Dateng acara kayak gituan Bukan level aku Namanya juga aku supir Gak bisa nolak Harus nurut sama majikan Eh Gino Jangan gitu Ini namanya kesempatan emas Wah Masa kan selama ini Lo cuma jadi pengagum rahasia Iya kan? Lebih kamu Eh No Kamu tau gak? Kadang-kadang aku suka Merinding disco ini Ngeri cintaku sampe ditolak Namanya cowok Aku ditolak Mau sampe kapan lo cuma jadi pengagum rahasianya Dikit-dikit ngumpet Dikit-dikit takut Mau sampe kiamat Hah? Cak gitu dong lo Kok kita jadi no-no-an sih? Nama kita sama sih ya no? No Malaki Ya juga ya Yes tuh Terima kasih Wah, kayaknya mereka mulai ada persaingan dengan sehat nih Terima kasih telah menonton 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 Bukannya Terima kasih telah menonton 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 Mi Terima kasih telah menonton 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 Mi Mi Terima kasih telah menonton 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 enggak hubungin enggak tokeh hubungi alaah kenapa aku celir-celir aku seperti gitu hubungi gak ikyo tapi masa cewek duluan sih ngubungin enggak sih banget enggak ada juga kamusnya tempayan itu nyamperin gayu ya kan yang temennya bocor aduh mana suara tokaya toh wah berdua hubungi kita pilih kita pilih kita pilih ya gini mimi ada yang aku pengen ngomongin sama kamu mimi jadi kamu nolak aku? iya soalnya hatiku cuma buat satu cowok ya wis enggak apa-apa memang udah nasib aku jadi orang gantengnya nangkung tapi kita tetap bisa jadi temen kan? ya wis jadi temen atau jadi supir terus juga enggak apa-apa yang penting baru bersama kamu eh gini deh sekarang kan lo temen gue dan kalo temen itu biasanya saling ngebantu lo gak bantuin gue? bantuin apa tuh? jadi gue mau nembak cowok dan gue pengen lo pura-pura jadi cowok dulu aku? gak ada orang lain apa? ya wis gak apa-apa udah pake aja waduh udah aja wad mata aku mana aja? gini loh sebenernya gue suka sama lo lo mau gak aja sih pacar gue? tuh Mi ntar dulu deh Mi aku gak bisa ini kamu itu tolomeng lain aja itu sama sana ya? wah kamu itu tau gak? dulu itu aku pernah kesti iklan tapi gara-gara logat aku terlalu cowok jadi aku gak diterima ini ya jadi gagal deh aku jadi artis nangkung tuh kan aku bilang juga apa kamu itu seharusnya jadi orang itu harus lebih kreatif lagi lebih mengeksplor lagi tapi BTW kamu itu mau jadi pacar seorang supir seperti aku? ya iyo aku mau kamu iso aja iya kamu ya bang ngeliat deh kamu begini sekarang gantian sekarang kamu yang pake topeng ini yaudah ini kenapa penting kamu? kamu gak punya mobil ya? iya ini gak punya udah iya kan gini lebih ganteng kamu mirip aku yuk yuk sini sini iki namanya aku pacaran sama aku the best couple of the month kok the month sih? oh the year ya? iya 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 sepanjang masa sepanjang pusit eh mama aku bilang enak aja kamu ya hakah pusit stamps kes deposit